Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Adoja Channel Tubas Terima kasih masih menyaksikan Maman Adoja Channel Teman-teman semua Kenapa admin selalu rekomendasikan Pada setiap membuat pupuk organik Itu admin selalu rekomendasikan Akar putri malu dan akar-akar lainnya Seperti akar sereh atau akar bambu Karena Akar-akaran Seperti akar putri malu, akar sereh dan akar bambu Pada akarnya itu Terdapat bakteri rizobium Nah teman-teman semua Disini pada video kali ini Adoja Channel akan share ke teman-teman semua Testimoni akar-akaran Nah ini salah satunya yang teman-teman lihat Akar kacang tanah Nah Akar kacang tanah ini sangat bagus Berfungsi untuk Menyumburkan tanaman Di sekitar ya teman-teman Bisa teman-teman lihat tanaman disini Ini tumpang sari Kacang tanah bersama Tanaman cabai Kesuburan Tanaman cabai sendiri Ini tentu ada hubungannya dengan Akar kacang tanah ya teman-teman Karena Bakteri rizobium Yang ada pada Sekitar perakaran kacang tanah Sudah menginfeksi Akar tanaman cabai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon Arja Channel Tulus Kali ini Admin berada di kebun Keapian Disini sedikit sih Ini di pekarangan aja Tapi kita lihat Tanaman cabainya begitu bagus Nah ini tidak Terjadi secara kebetulan tentunya Pasti ada rahasia di balik ini semua Yuk kita ke dalam Ya teman-teman Seperti ini tanaman cabainya mulus Dan Admin sudah tanya ke kapian Katanya Tanaman cabai ini Tidak disupray Insektisida apapun ya teman-teman Baik itu untuk rokok Ataupun Pesticida dari pabrikan Cuma bisa kita Lihat di Samping tanaman cabai ini Ada tanaman kacang Kacang tanah ya teman-teman Nah ini Salah satu efek dari Kesuburan cabai Karena tanaman kacang tanah ini Termasuk tanaman legum ya teman-teman Dan Dan di dalam akar Tanaman Kacang tanah ini Ini terdapat bakteri-bakteri Yang bisa Membuat kesuburan Pada tanaman di sekitar Kacang Nah ini teman-teman bisa Tiru cara ini Cara Menanam cabai Tumpang sari bersama Kacang tanah ya teman-teman Ya seperti ini contohnya Untuk penanaman kacang tanah Dengan cabai Admin sudah Konfirmasi Admin sudah tanyakan Ke kapian Katanya Tanam kacang tanah dulu Baru ditanami cabai Jadi kalau teman-teman Mau mengikuti cara ini Teman-teman silahkan Tanam kacang tanah Kemudian Setelah kacang tanahnya tumbuh Baru ditanami cabai Ya teman-teman Kesimpulan dari video ini Tanaman leguminosa Atau tanaman legum Ini berfungsi Baik ya Untuk tanaman di sekitar Nah bagi teman-teman Yang suka kreatif Membuat pupuk organik cair Atau membuat pupuk kompos Teman-teman bisa gunakan Akar kacang tanah ini Sebagai pupuk kompos Atau sebagai pupuk organik cair Nah untuk pengolahannya Teman-teman bisa hancurkan Akar kacang tanah ini Tapi untuk akar kacang tanah Kacang tanah yang sehat ya teman-teman Nah teman-teman hancurkan Akar kacang tanah Lalu teman-teman fermentasi Bersama M4 M21 Yakul Atau dekomposer lainnya Supaya Bakteri Rijobium Menyuburkan tanah Di tanaman Teman-teman semua Ya seperti itu Saran admin Yang pertama tadi Kalau memang teman-teman Mau menanam Tumpang sari Rekomendasinya seperti ini ya Tanaman kacang tanah Bersama tanaman lain Bisa Tidak harus cabai ya teman-teman Bisa dengan tomat Seperti itu ya Dan ini sudah terbukti Tanaman kacang tanah Memberi efek positif Bagi tanaman di sekitarnya Oke teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga video ini Mengedukasi dan menginspirasi Sahabat tani Nusantara Dimanapun berada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!